Aksi nyata mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dilakukan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina Jakarta dan Majelis Taklin Telkomsel melalui pemberian layanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Bentuk layanan yang diberikan seperti memberikan layanan armada siaga kesehatan untuk kaum duafa, operasi katarak untuk 100 orang, dan pemeriksaan ibu hamil serta USG gratis. Layanan tersebut akan dilakukan secara rutin di Rumah Sakit Ibnu Sina dalam kurun waktu 3 bulan sekali selama 1 tahun. Adapun dana yang disediakan oleh Majelis Taklin Telkomsel mencapai Rp650 juta yang berasal dari Zakat Muslim Telkomsel. Ketua Umum Majelis Taklin Telkomsel M. Fatoni Yassin mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan subangsi, baik dari korporasi maupun Majelis Taklin untuk peduli dan menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Insya Allah saya kira ini bentuk dari kepedulian kita ya terhadap masyarakat Indonesia yang memang kegiatan juga pemerintah lagi konsen terhadap kesehatan dan seterusnya. Banyak persoalan-persoalan kesehatan saya kira ini bentuk sumbang sih kita, baik dari korporasi maupun dari Majelis Taklin Telkomsel untuk peduli. Dalam kesempatan ini tampak hadir Ketua BPJS Jakarta Barat yang diwakili oleh Staf Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan Jakarta Barat, Ranbu. Ranbu mengatakan selain operasi katarak dan pemeriksaan ibu hamil, penyakit lain yang diderita oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional juga dapat ditangani Rumah Sakit Ibnu Sina. Pasalnya Rumah Sakit ini menjadi salah satu anggota BPJS. Memang merujuk ke pas keselanjutan, pas keselanjutan itu Rumah Sakit. Jadi kita tanpa sosialisasi kerungut ke pesertanya pun, kita udah informasi ke puskesmas atau klinik yang kerjasama dengan BPJS. Jadi secara otomatis mereka akan merujuk ke sini, salah satunya. Karena kan mereka ngeliat dari posisi puskesmasnya. Kalau puskesmasnya daerah sini, Rumah Sakit Terdekati Ibnu Sina pasti akan merujuk ke sini. Tapi kewajiban kami juga pada saat peserta mendaftar, kami yang menginformasikan salah satu Rumah Sakit yang sudah berkerjasama adalah Ibnu Sina. Pasca tergabungnya Rumah Sakit Ibnu Sina dalam program BPJS terjadi lonjakan hingga 70 persen pasien yang datang. Setiap harinya tidak kurang 50 pasien berkunjung. Agar tetap bisa memberikan pelayanan yang prima, Rumah Sakit Ibnu Sina menambah SDM dokter. Kini terdapat 2 dokter spesialis kandungan, 2 dokter anak, 1 dokter bedah, 1 dokter mata, 2 dokter anestesi, dan 7 dokter UGD. Selain itu juga terdapat ruang UGD dan 6 nicu. Berikut penjelasan Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina, Dr. Wahyu Prabowo. Jadi untuk menyambil pasien yang cukup banyak ya penjakan akibat BPJS ini, kita menyiapkan SDM yang, ramahan SDM ya khususnya. Kita menyiapkan ramahan SDM, kemudian kita juga memperbanyak. Terima kasih. Terima kasih.